Halo ko friends, pada soal kali ini kita akan membulatkan pecahan campuran 5, 7, 9. Nah, aturan untuk pembulatan pecahan campuran itu adalah sebagai berikut. Kita lihat pecahan biasanya. Pecahan biasanya di sini adalah 7, 9. Kemudian kita buat pecahan acuan 0, 1, 2, dan juga 1. Misalnya di sini kita buat garis, kemudian di sini di sebelah kiri adalah 0, di sebelah kanan adalah 1, dan tengah-tengahnya dibagi 2, berarti 1 per 2, seperti ini. Kemudian, untuk pecahan biasanya, kita buat garis yang panjangnya sama nih, dengan garis yang di atas. Lalu, yang di sebelah kiri ini adalah 0 per, kita lihat di sini penyebutnya adalah 9, maka di sini 0 per 9. Dan karena yang sebelah kanan ini adalah 1, agar menjadi pecahan berpenyebut 9, maka di sini adalah 9 per 9, seperti ini. Kemudian, garis ini kita bagi menjadi 9 titik, nah, seperti ini. Kemudian, di sini aturannya, jika pecahan dekat ke 0, maka dibulatkan ke bawah, di mana bilangan bulat dari pecahan tetap dan pecahannya hilang. Kalau dekat ke 1 per 2, maka dibulatkan ke 1 per 2. Kalau pecahannya dekat ke 1, maka dibulatkan ke atas, di mana bilangan bulat dari pecahan ditambah 1 dan pecahannya hilang. 7 per 9 itu ada di sini. 7 per 9 itu lebih dekat ke 1 per 2 di tengah-tengah sini, atau ke 1 yang di sebelah sini. Nah, kita lihat ya, di sini untuk ke 1, 7 per 9 itu memiliki jarak 1, 2. Kemudian, untuk ke 1 per 2 di sini, memiliki jarak 1, 2, setengah. Nah, maka karena jaraknya lebih banyak ke 1 per 2, dan lebih dekat ke 1, maka 7 per 9 ini dibulatkan ke atas, di mana bilangan bulat dari pecahannya ditambah 1, pecahan 5, 7 per 9, 5-nya ditambah 1, berarti 6, kemudian pecahannya hilang. Berarti 6 saja, maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah yang B, yaitu 6. Selamat, kovien, sekitar telah berhasil menyelesaikan soal berikut. Tak semangat, sampai jumpa pada video pembahasan soal berikutnya.